Viral guys, pramugari cantik ini dapat pahla mabrur walau gak melaksanakan haji. Di sebuah penerbangan menuju tanah suci, ada seorang pramugari bernama Devi. Dia tak pernah mengira bahwa hari itu akan menjadi momen yang mengharukan hati. Pesawat terbang melintasi langit membawa jemaah haji yang kebanyakan lanjut usia. Di antara mereka ada seorang laki-laki tua yang bergantung pada tongkatnya. Panggil saja Pak Ahmad. Devi melihat Pak Ahmad dengan rasa haru. Meskipun penung keterbatasan, semangat Pak Ahmad untuk berhaji tetap menyala di matanya. Dan Devi merasa terpanggil untuk membantunya. Dia mendekati Pak Ahmad dengan senyum hangat. Pak Ahmad, saya Devi, pramugari pesawat ini. Bisa saya bantu? Tanya dia dengan lembut. Pak Ahmad terkejut dan tersenyum lebar. Sebagai tanda, dia setuju. Devi membantu Pak Ahmad melewati lorong pesawat yang sempit dengan menggendongnya. Setiap langkah mereka menuju tujuan yang sama, tujuan yang suci, yaitu rumah Allah. Ketika pesawat mendarat di Madinah, Devi melihat kilauan harapan di mata Pak Ahmad. Namun Pak Ahmad masih kesulitan berdiri dan berjalan. Tanpa ragu, Devi menggenggap tangan Pak Ahmad dengan penuh kelembutan. Dengan izin Allah, kita akan sampai di sarai Pak Ahmad, bisik Devi dengan tulus. Pak Ahmad memandang Devi dengan penuh rasa terima kasih dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Devi bisa merasakan kehangatan cinta seorang ayah dalam pelukan itu. Mungkin karena itulah, Devi menjadi salah satu pramugari yang mendapatkan pahala mabroh tanpa melakukan ibadah haji tahun ini. Kalau kamu mau seperti Devi, tahun depan daftar jadi perugas haji ya. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan, Kak Bah. Terima kasih telah menonton!